Kalian pernah gak sih ngalamin ngoding di dunia nyata, kebawah sampai ke dunia mimpi? Bagi kalian yang pernah, tenang aja sebenarnya Kalian gak sendirian, di luar sana juga banyak ngalamin hal yang sama Ya termasuk aku juga, sering ngalamin hal yang ini Buat kalian yang belum pernah, ya sabar aja, tunggu giliran Ya nanti juga dapat lah Ya namanya mimpi kan, namanya mimpi kan gak bisa dibuat-buat ya Jadi anggap aja seperti giveaway Nah setiap orang mungkin konten mimpinya atau rundutan mimpinya beda-beda ya Tapi kalau di aku biasanya seperti ini Rundutan kejadiannya nih, kenapa bisa aku sampai punya mimpi itu biasanya seperti ini Anggaplah di satu hari itu aku sangat intens ke sesuatu Mungkin bisa memperbaiki bugs, atau pelajari hal baru, atau mungkin membuat fitur baru Aku sangat intens di sana, dan aku stuck Atau mungkin belum selesai Nah, karena udah capek, ya aku istirahat dong Teparlah istilahnya Nah biasanya, di tidurku itu aku akan mimpi hal yang sama Jadi kalau satu hari itu mungkin aku lagi struggle, lagi stuck menghadapi sebuah bugs Di mimpiku juga aku ngalamin hal yang sama Nah, lucunya adalah Aku juga gak nemu solusinya di sana Beberapa orang ada yang cerita dia malah ketemu solusinya Kalau di kejadian ku sangat jarang Kalaupun ketemu solusinya, itu solusinya ngaco Kalau ku praktekin, setelah ku bangun ku praktekin itu gak jalan juga Akhirnya ngomel-ngomel sendiri kan, ternyata gak bisa juga Nah, kalau itu sesekali, mungkin itu Ya gak apa-apa, namanya juga bunga tidur kan ya Mimpi itu kan bunga tidur Tapi kalau frekuensinya udah cukup sering Lama-lama ngeselin loh Ya benar, lama-lama ngeselin gitu Karena yang tadinya tujuannya mau istirahat Ini, tujuan itu gak tercapai Karena mimpi itu Ngebuat kualitas tidur kita juga jadi berkurang kan Masa iya udah capek di dunia nyata gitu Untuk coding, di dunia mimpi juga sama Tetap ngoding juga gitu Duh, ini double namanya Nah Akhirnya aku coba cari tahu dong Ini sebenarnya berbahaya gak sih? Kebiasaan-kebiasaan seperti ini Dan apa dampak buruknya Dan gimana cara mengatasinya Jadi ngomong-ngomong soal mimpi nih ya Jadi mimpi itu menurutku juga sebuah cabang ilmu yang Udah cukup tua ya Bahkan sebelum ada sains modern Udah banyak orang yang mempelajari tentang mimpi Ya kalau kita lihat aja di teks-teks Di keagamaan atau kitab suci Disitu pasti ada cerita bagaimana seseorang Menerima pesan lewat mimpi Atau bagaimana Mimpi seseorang mengubah kehidupan orang banyak Tapi kalau di caseku ini sebenarnya Gak ada hubungannya dengan itu ya Karena kita udah ada di zaman modern Bukan berarti gak percaya agama juga Tapi mungkin Gak relate dengan keilmuan pada masa itu Tapi aku lebih tertarik tentang ilmu mimpi Di era sains modern Bukan tafsir mimpi yang dipakai yang dijudi-judi itu loh ya Bukan itu Jadi aku tertarik satu buku dari Seorang peneliti namanya Sigmund Freud Jadi di bukunya ini Dia sebenarnya membahas tentang pengertian dari mimpi Kenapa bisa terjadi mimpi dan apa tujuannya Definisi mimpi menurut dia seperti ini Mimpi adalah representasi dari Keinginan alam bawah sadar Motivasi Harapan Yang belum tercapai di dunia nyata Yang belum tercapai loh ya Karena sangat jarang sekali kita mimpi hal-hal yang udah tercapai Jadi kita punya keinginan yang kuat Punya harapan yang kuat Tapi belum tercapai di dunia nyata Kebawa ke dunia mimpi Yang dimana Kalau di case ku tadi Nyambung ya Aku punya harapan Punya motivasi Ingin menyelesaikan Satu fitur contohnya Atau menyelesaikan satu box Gak selesai Gak selesai Hanya kebawa ke dunia mimpi Sebenarnya mimpi itu ada manfaatnya gak sih? Ada Mimpi itu juga salah satu cara otak kita Untuk memperbaiki struktur memori kita ya Jadi dalam satu hari kan mungkin kita udah menerima banyak informasi Nah ketika kita tidur Otak kita Memperbaiki struktur-struktur susunan memori-memori itu dengan cara mimpi Dan fungsi yang lain juga untuk meningkatkan kewaspadaannya Jadi mimpi buruk itu gak selalu juga jelek Pake contoh nih ya Malam ini aku mimpi di patok ular yang sangat besar Nah itu akhirnya setelah aku bangun di kehidupan nyata Aku jadi lebih waspada dong kalau ketemu dengan ular Itu salah satu contoh ya Jadi itu juga seperti simulasi ya Simulasi untuk meningkatkan kewaspadaan kita Oke itu sedikit tentang teori mimpi ya Kalau kalian mau gali lebih banyak lagi nanti Kalian bisa search sendirilah Nah mimpi-mimpi coding ini sebenarnya mengganggu gak sih? Ada gak sih dampak buruknya? Kalau di case ku tadi mimpi coding itu ngebuat kualitas tidurku berkurang Karena di alam tidur pun otakku dipaksa kerja Kalau sesekali gak masalah Tapi kalau terlalu sering akhirnya kualitas tidurku terganggu Kualitas tidur yang terganggu itu dampaknya kemana-mana bro Jadi ini juga penting ya bagi teman-teman yang programmer Karena programmer itu adalah orang-orang yang biasanya mengorbankan jadwal tidurnya Kurang tidur itu banyak loh bahayanya bro Banyak banget Jadi mungkin secara langsung enggak Tapi dalam jangka panjang bisa berbahaya Kalau di jangka pendek biasanya aku alami seperti ini Kalau hari ini contohnya aku kurang tidur Biasanya besok itu aku jadi kurang fokus Kurang konsentrasi Gampang marah Gak sabaran gitu Nah oke lah kalau ngantuk itu udah wajar ya Jadi karena ngantuk kurang fokus akhirnya Konsumsi kopi yang tadinya mungkin cuma 1 gelas atau 2 gelas 1 hari Akhirnya meningkat Nah ini juga kan dampaknya gak bagus kalau terlalu banyak Nah ini kalau berlanjut terus terakumulasi ya udah pasti ada gangguannya ke kesehatan ya Semua orang mungkin beda-beda tingkat ketahanan tubuhnya Tapi yang jelas nabung penyakit itu gak perlulah gitu Ya mungkin itu bahayanya ya dalam jangka pendek sih enggak Tapi dalam jangka panjang ya pikir-pikir lagi lah gitu Kalau kita udah tahu ini cukup mengganggu dan frekuensinya udah terlalu sering Gimana solusinya? Kan mimpi itu gak bisa dibuat-buat Memang mimpi itu gak bisa dibuat-buat Tapi mimpi itu kan penyebabnya karena ada aktivitas yang tadi Yang cukup intens itu kan Nah kalau aku biasa gini Secapek apapun itu Kalau aku baru habis ngoding atau ngerjakan sesuatu Itu jangan langsung pepar Jangan langsung tidur Jadi ada ritual khusus sebelum aku tidur Ritual-ritualnya sederhana sebenarnya Contohnya aku menenangkan diri sejenak Mungkin bermeditasi Atau membuang pikiran-pikiran yang kerjaan belum selesai lah Atau boxnya masih ada lah Itu lupakan lulus sejenak Supaya tidur kita gak terganggu nanti Nah Itu kadang-kadang berhasil Kadang-kadang enggak Akhirnya aku ciptakan sistem sendiri Namanya PD P itu plan D itu documentation Cara kerjanya seperti ini Sehari sebelum aku harus Membuat planning Apa yang akan kukerjakan Jadi 24 jam satu hari itu Biasanya aku bagi ke 5 kategori Yang pertama adalah jam produktif Ini jam dimana Itu aku ada kondisi peak Kondisi high Kondisi prime Di sini biasanya aku tempatkan Tas-tas yang sulit Pekerjaan-pekerjaan yang sulit Aku tempatkan di sini Itu biasanya di jam 5 sampai jam 8 pagi Ya kalian gak salah dengar Jam 5 sampai jam 8 pagi Aku memang udah menghindari Gaya hidup begadang ya Aku lebih memilih bangun pagi Sekarang Kalau dulu sih ya Tetap begadang juga Dan jam yang kedua adalah jam malas Jam malas ini biasanya Jam-jam se Jam yang mendekati makan siang Ya antara jam 11 jam 12 lah Malas di sini dalam arti Ya masih bisa diajak kerja Masih bisa diajak ngobrol Tapi otaknya Lagi malas aja gitu Nah Jam yang ketiga adalah jam bego Nah bedanya dengan yang malas Kalau yang malas itu masih bisa diajak kerja Kalau yang jam bego sama sekali gak bisa Ini biasanya setelah makan siang Ya mungkin Karena aku terlalu banyak makan kali ya Dan aku biasanya makan siang itu memang Agak brutal gitu Banyak-banyak makanan Yang akhirnya jadi agak ngantuk dan bego Nah Dan jam yang keempat adalah jam normal Jam normal ini ya Yang tidak ada di kategori tadi Enggak malas Enggak bego Dan enggak produktif juga Standar lah gitu Dan yang kelima adalah jam tidur Kalau jam tidur gue itu biasanya Jam 10 atau jam 11 malam Bangunnya nanti di jam 5 Karena di jam 5 tadi kan aku jamnya produktif ya Nah dengan adanya jam-jam tadi Aku bisa membuat planningnya lebih efektif Kan gak semua beban pekerjaan itu sama ya Ada pekerjaan yang kategorinya sulit Ada yang kategorinya biasa Dan itu bisa kutempatkan berdasarkan jam-jam yang tadi Nah kalau contohnya aku ketemu satu task yang sulit Yang aku udah stuck disana Aku udah tahu Itu harus dipindahin ke Jam produktif Nah itu untuk yang P ya Sekarang untuk yang D Documentation Aku selalu berusaha mendokumentasikan pekerjaanku sebaik mungkin Terutama hal-hal yang aku anggap sulit Jadi kalau aku ketemu satu problem Aku stuck Aku udah cari kemana-mana Tapi udah menemu juga Udah googling Coba segala macam Gak nemu juga Maka biasanya Aku akan coba dokumentasikan Sama seperti kita Ketika report bugs Kalau di open source kan itu ada formatnya tuh Kita report bugs itu Reproduce-nya seperti apa Step-stepnya seperti apa Dan apa-apa aja yang sudah kita coba Kadang-kadang nih ya Ketika membuat dokumentasi itu Itu kita malah nemu solusinya Dan kalau pun gak nemu Ini supaya pikiran kita sedikit tenang lah ya Jadi kita coba keluarkan hal-hal yang Yang tadi yang stuck itu Kita coba dokumentasikan Supaya ini gak kebawa aku mimpi bro Jadi ini kita coba keluarkan ke tempat yang aman Yang kusebut dengan dokumentasi tadi Dengan format yang aman Jadi nanti kalau aku mau balik lagi Aku bisa cek tuh dengan cepat Nah itu solusi-solusi sederhana Yang biasanya aku lakuin sehari-hari ya Dan hasilnya Kalau bagi aku sendiri Itu berhasil Aku sangat jarang sekarang mimpi tentang coding ya Karena kalau bagi aku sendiri sebenarnya Itu mengganggu Karena aku tujuannya mau istirahat Bukan untuk memerasa otak Oke mudah-mudahan tips tadi bisa Membantu untuk teman-teman Dan kalian bisa sharing juga Kalau mungkin ada teman-teman Ngalamin hal yang seperti ini Dan kalau kalian punya cerita yang sama juga Kalian mengalamin coding Terbawa ke dalam mimpi Coba diceritain juga ya Siapa tau ada solusi-solusi baru Yang lebih kreatif Yang kita bisa saling berbagi Oke Sekian dulu videonya Terima kasih semuanya Nama aku Sastra Ndababan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya